Sementara itu pelaku industri Alaskaki meminta pemerintah untuk mencabut permendak nomor 8 tahun 2024 dan kembali menerapkan aturan permendak 36 tahun 2023 terkait kebijakan larangan dan pembatasan barang impor. Anggota gabungan pengusaha industri Alaskaki Nusantara David Halid menilai permendak nomor 8 tahun 2024 semakin membuat Indonesia kebanjiran produk impor Alaskaki. Sehingga produsen dalam negeri kalah bersaing dan berpotensi gulung tikar. Seperti diketahui manisnya pembatasan impor sesuai permendak 36 tahun 2023 hanya dirasakan kurang lebih 2 bulan sejak diberlakukan. Pasalnya ketika barang impor dibatasi, produktivitas industri domestik jadi terpacu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Permendak nomor 8 tahun 2024. Ini yang kami lihat adalah banjir produk impor barang jadi khususnya Alaskaki dengan harga yang sangat kompetitif. Itu baik yang asli terpasuk sepatu yang palsu. Terutama yang palsu, counterfeit. Itu banyak banget. Kedua, sejak pemberlakuan pembernak nomor 8 terjadi perpindahan produksi Alaskaki ke China. Itu jelas dalam hitungan seperti yang-segah. Dan ketiga, kembali lesunya industri Alaskaki dengan pemberlakuan pembernak nomor 8 ini sangat mempengaruhi industri turunannya. Karena dalam satu sepatu itu, kawan-kawan, kita membutuhkan 30 komponen part sepatu. Dari mulai tekstilnya mesh, kulitnya, atau bahan piu, insol sepatu, tali sepatu, mata ayam, outsol.